Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama kita bentuk dulu pertidak samaannya. Kita lihat bahwa kita diberitahu jumlah unit rumah tidak akan melebihi 125. Jadi, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 125. Ini adalah pertidak samaan yang pertama. Lalu mengenai luas tanahnya, luas tanah tipe 36 adalah 75, dikalikan dengan jumlah unit rumah, ditambah luas tanah tipe 45 adalah 100, dikalikan jumlah unit rumah 45 tidak akan melebihi dari luas tanahnya, yaitu 10.000. Ini adalah pertidak samaan yang kedua. Selain itu, kita tahu bahwa jumlah unit rumah tidak akan negatif, setidaknya adalah 0. Jadi, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita perlu mencari daerah penyelesaian dan fungsi objektif. Untuk fungsi objektifnya adalah F, X, Y. Kita lihat bahwa rumah tipe 36 akan dijual seharga 40 juta. Jadi, 40 dikali 10 pangkat 6 dikali jumlah unit rumah 36, yaitu X, ditambah 60 juta dikali jumlah unit rumah 45, yaitu Y. Ini fungsi objektifnya. Sekarang kita perlu mencari masing-masing dua titik untuk menggambar garisnya. Misalnya untuk garis pertama, kita cari perpotongannya dengan sumbu Y. Yang artinya, X adalah 0. Jadi, kita masukkan saja ke persamaannya. Jadi, 0 ditambah Y lebih kecil sama dengan 125. Jadi, Y lebih kecil sama dengan 125. Lalu, selanjutnya, pertidak samaan pertama dan sumbu X. Artinya, Y adalah 0. Jadi, kita masukkan saja, X ditambah 0 lebih kecil sama dengan 125. Jadi, X lebih kecil sama dengan 125. Sekarang kita sudah punya dua titik. Yang pertama adalah 0,125 dan 125,0. Sekarang kita perhatikan, pada pertidak samaan ini, koefisien Y-nya adalah positif dan tandanya lebih kecil sama dengan. Jadi, kita perlu menggambar garis tegas dan mengarsir daerah di bawah garis. Selanjutnya, untuk pertidak samaan kedua, kita cari perpotongannya dengan sumbu Y. Yang artinya, X sama dengan 0. Jadi, 0 ditambah 100Y lebih kecil sama dengan 10.000. Sekarang kita bagi kedua ruas dengan 100. Jadi, Y lebih kecil sama dengan 100. Lalu, kepotongan ketidak samaan kedua dengan sumbu X. Yang artinya, Y adalah 0. Jadi, 75X ditambah 0 lebih kecil sama dengan 10.000. Sekarang kita bagi kedua ruas dengan 75. Jadi, X lebih kecil sama dengan 133,33. Jadi, titik pertama adalah 0,100 dan titik kedua adalah 133,3,0. Lalu, koefisien Y-nya juga positif dan tanda pertidak samaannya adalah lebih kecil sama dengan. Jadi, kita perlu menggambar garis tegas dan mengarsir daerah di bawah garis. Lalu, kita juga diberikan X lebih besar sama dengan 0, artinya daerah yang dimaksud adalah daerah di atas sumbu X. Untuk Y lebih besar sama dengan 0, artinya daerah yang dimaksud adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y. Sekarang kita dapat mengarsir daerahnya. Sekarang kita lihat, ada perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Kita perlu mencari titik potongnya. Pertidak samaan kedua adalah 75X ditambah 100Y lebih kecil sama dengan 10.000. Lalu yang pertama adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 125. Sekarang kita kalikan pertidak samaan pertama dengan 75, sehingga menjadi 75X ditambah 75Y lebih kecil sama dengan 9.375. Sekarang kita kurangkan pertidak samaan kedua dengan pertidak samaan pertama yang telah kita kalikan. Jadi, 25Y lebih kecil sama dengan 625. Sekarang kita bagi kedua ruas dengan 25, jadi Y lebih kecil sama dengan 25. Sekarang kita substitusikan ke pertidak samaan yang pertama. Jadi, X ditambah Y-nya 25 lebih kecil sama dengan 125. Kita kurangkan kedua ruas dengan 25, jadi X lebih kecil sama dengan 100. Jadi, titik potong itu adalah 100,25. Sekarang kita bisa mencari keuntungan maksimum serta banyak tipe rumahnya. Kita masukkan saja ke tiga titik tadi ke fungsi objektifnya. Jadi, yang pertama adalah F, 0,100. Jadi, 40 dikali 10 pangkat 6 dikali 0 ditambah 60 dikali 10 pangkat 6 dikali 100. Hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat 9 atau 6 miliar. Ketik yang kedua adalah 100,25. Jadi, 40 dikali 10 pangkat 6 dikali 100 ditambah 60 dikali 10 pangkat 6 dikali 25. Hasilnya adalah 5,5 dikali 10 pangkat 9 atau 5,5 miliar. Yang ketiga adalah F, 125 kemok 0. Jadi, 40 dikali 10 pangkat 6 dikali 125 ditambah 60 dikali 10 pangkat 6 dikali 0. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat 9 atau 5 miliar. Sekarang kita lihat, nilai yang tertinggi adalah 6 miliar. Jadi, kita perlu membangun 0 rumah tipe 36 dan 100 rumah tipe 45 dengan keuntungan maksimum adalah 6 miliar. Sampai jumpa di video berikutnya.